selamat datang di video quiz pada praktikum basdat modul 1 mengenai normalization dan ER diagram disini kita akan mempunyai beberapa study case mengenai normalization dan juga ERD disini kita mempunyai production data table yang berisi tentang production data table dari sterling dan kita disuruh untuk menormalisasi dari 1nf hingga ke 2nf dan 3nf ada item code, item date, production amount, operator id, operator name dan juga operator age mari kita mulai untuk normalisasi dari 1nf hingga ke 3nf sesuai dengan study case disini 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 kita sudah mempunyai sheet pengajian normalisasi ada bagian header dan juga isi dan disini adalah tabel yang tadi kita sudah lihat bagaimanakah untuk menormalisasikan suatu tabel pertama kita harus melihat aturannya nah disini kita mempunyai normalform 1nf yang pertama harus atomik kedua tidak ada data yang mengulang ketiga setiap row unik dan setiap field mempunyai nama yang unik seperti kita lihat disini sebelumnya ada yang mengulang dan setelahnya setiap benda memiliki satu row masing-masing nah disini kita bisa copy saja header nya dan dipastikan ke bagian stnf nah nah untuk datanya sendiri kita bisa isikan secara satu persatu sesuai dengan study case apabila ada yang data yang mengulang seperti ini maka berikan dia satu baris tersendiri apabila ada data yang hanya satu berarti apabila dia berada di satu baris yang memiliki dua data berarti dia memiliki data yang sama kita lihat disini untuk operator nya untuk tanggal dan juga jumlah produksi nya begitu nah disini kita bisa lihat satu nf yang sudah jadi nah selanjutnya kita akan melanjutkan ke 2nf tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimanakah untuk 2nf stndi pertama harus 2nf dan atribut-atribut yang tidak mempunyai kunci dan dapat bergantung kepada primary key itu dapat dihapus begitu nah lalu kolom-kolom yang tidak mempunyai partial dependensi itu dapat dihapus nah ini contohnya seperti yang sudah dicontohkan maka tidak ada kolom item disini begitu nah disini kita telah menyelesaikan 2nf maka kita masuk ke 3nf di 3nf sebelumnya kita lihat dulu di 2nf itu item code dan itemnya telah dipisahkan namun untuk 2nf nya kita menggunakan item code dan itemnya tidak digunakan dan untuk 3nf yang pertama harus 2nf terlebih dahulu dan tidak ada kolom yang mempunyai transitif dependensi nah transitif dependensi adalah fungsi dependensi yang disebut transitif apabila secara tidak langsung dapat berhubungan dengan 2 fungsi dependensi nah untuk fungsi dependensi sendiri kita bisa lihat operasi id name dan juga age ini bergantung nah disini mempunyai aturan apabila x sama dengan y namun y bisa jadi tidak sama dengan x namun y itu sama dengan z nah itu disebut dengan transitif dependensi gitu iya pak nah disini kita bisa lihat fungsi dependensi yaitu operator id operator name dan juga operator age dapat diwakilkan oleh operator id disini kita menggunakan item code date production amount dan juga operator id nah kenapa kita menggunakan operator id yang sudah dijelaskan yang terlebih dahulu di bagian sebelumnya nah operator id sendiri dapat mewakilkan operator name dan operator age nah disini untuk operator id itu bisa saja serupa dengan operator name yang lainnya seperti itu nah untuk operator id itu semuanya unik tidak ada yang akan sama nah apabila operator id nya berbeda namun namanya sama itu bisa saja terjadi dan apabila operator age nya sama namun operator id nya beda itu juga akan bisa terjadi seperti itu seperti itu berikut merupakan quiz dari normalization nah kita lanjutkan ke bagian erd disini kita mempunyai power designer dan juga mempunyai study case untuk jadinya dapatkan baca mempunyai beberapa departemen dan setiap departemen punya kepalanya yang dimiliki oleh departemen departemen yang memiliki nama nama telepon dan juga email nya dan pekerja yang dipunyai oleh setiap departemen pekerja dapat dapat dimiliki oleh satu departemen saja dan departemen dapat mempunyai lebih dari satu atau tidak mempunyai pekerja pekerja dan departemen memiliki nama dan identifikasi nomor yang unik dengan alamat umur gender dan juga informasi lainnya pekerja pekerja di departemen yang berbeda yang ditempatkan oleh pak baik setiap satu pekerja dapat melakukan lebih dari satu job test dan departemen members nya tidak dapat bekerja di beberapa departemen atau pekerja hanya dapat melakukan satu research project dan satu research project dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang seperti itu nah disini kita buka posisinya kita buka new model lalu konseptual data model dan konseptual diagram pilih konseptual diagram dan kita rename nama filenya begitu setelah kita ganti dengan tutorial kita akan disuguhkan dengan interface konseptual data model disini untuk menambah entitas kita akan klik icon entity dan kita klik kanan klik ya sejumlah sejumlah entitas yang diinginkan dan untuk membatalkan toolnya kita klik kanan begitu nah untuk mengedit dari entitas sendiri kita bisa menggunakan double click di entitasnya kita bisa mengubah namanya attribute identifier dan nodes juga rowsnya disini kita sesuai dengan worker seperti itu nah lalu untuk penambahan attribute kita klik key di kolomnya nah kita bisa langsung mengubah nama dari attribute tersebut dengan delete nah disini kita akan menghapus nama attribute nya dan kita ganti dengan sesuai dengan sedikit untuk pemilihan data type bisa menggunakan tanda panah yang di bawah yang di samping data type ataupun menggunakan titik 2 titik yang berada di sebelah panah nah kita pilih variable karakter dan untuk panjangnya kita gunakan panjang 1 saja cukup klik enter ataupun ok lalu nah lalu lakukan hingga seluruh attribute nya terisi di tabel tersebut nah apabila sudah selesai maka tentukanlah primary key dari tabel tersebut kita menggunakan worker id kita lihat primary identifier dan checklist kotak tersebut lalu kita bisa klik ok nah disini kita menjadi satu entitas yang butuh seperti itu ini setelah kalian mengisi semua entitas maka selanjutnya adalah memberikan relationship terhadap setiap entitas nah setiap entitas ini memiliki aliasi yang unik kalian bisa drag ke setiap tabel yang memiliki hubungan dengan tabel lainnya seperti itu nah untuk mengedit relationship tersebut kita bisa klik dua kali relationship nya kita bisa mengubah nama dan juga cardinalitasnya nah disini untuk cardinalitas dari worker menuju department kita bisa ganti di cardinalitis kita mempunyai pilihan one to one one to many many to one nah kita bisa lihat garisnya untuk many to one berarti kita bisa memiliki banyak pekerja di satu departemen dan satu departemen memiliki banyak pekerja seperti itu nah kita ganti nama relationship nya dengan work seperti itu nah kita ganti relationship kedua dengan nama do karena relationship bisa mempunyai nama yang sama nah disini kita menggunakan main hituan kembali karena banyak pekerja bisa bekerja di satu search object setelah itu selesailah ya di yang di meko study case nya sekian dan terima kasih oke